Dalam kajian-kajian, buku-buku, dan program-program yang dimiliki oleh Ustadz Felix Siaw, Ustadz Wimar Aditya, dan juga Rizko Aditama, kita bisa melihat ada sebuah kesamaan narasi tentang betapa kemaha besaran Tuhan bisa ditemukan melalui ilmu-ilmu alam. Misalnya seperti bagaimana Big Bang terjadi, bumi tercipta, terjadinya hujan, relativitas waktu, bahkan hal terdekat di diri kita seperti proses pembuahan oleh sperma, perkembangan janin, sampai adanya prefrontal kortex di otak kita. Tapi, sadarkah kita bahwa bagaimana seorang Ustadz menyusun materi-materi tersebut itu adalah bagian dari ilmu dasar-dasar logika? Tampilan slide yang menarik itu adalah bagian dari ilmu desain grafis. Pemintaan jamaah adalah bagian dari ilmu sosiologi. Rancangan kelas, buku, dan kajian-kajiannya adalah ranah pembahasan komunikasi pemasaran terpadu. Dan bagaimana materi itu disampaikan adalah ranah ilmu retorika serta komunikasi masa. Dan semua itu bukan ilmu alam, tapi ilmu sosial. Yang Alhamdulillah telah saya pelajari di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program studi ilmu komunikasi. Kalau kamu juga pengen tahu gimana sih peran dari ilmu sosial dalam aktivitas dakwah, gabung aja jadi Mahapabo di Uciba, Universitas Micinpabo. Bersama saya, Fuad Naim, kita akan menggila bersama di mata kuliah berikut ini. Universitas Micinpabo, gak punya slogan apa-apa untuk masa depan Anda.